Intro Assalamualaikum Sobat Berhitung Ngomong dengan otomotif Kembali lagi dengan saya Hedra Gunakamono Kali ini kita akan review Honda CRP tahun 2013 Dengan kapasitas 2000 cc otomatis Transmission Oke, selanjutnya kita simak Videonya Oke Sobat Berhitung Halo, ini dia tampilan depan dari Honda CRP tahun 2013 ini Disini grillnya dia garis 3 berlapis krom dengan lambang dengan emblem Honda Dan untuk lampunya sendiri Dia sudah projector Dengan lampu kecil masih crystal multi reflektor Dan di sampingnya lampu sand Untuk di bawahnya disini belum ada fog lampnya Dan dia untuk di bawah sini Berwarna Plastik Berwarna hitam plastik Untuk bagian bawah Honda ini Oke, kita langsung lihat bagian mesinnya Ini dia mesin dari Honda CRP tahun 2013 ini Dia menggunakan Mesin dengan kapasitas 2000 cc Dengan transmisi otomatik Ini sistem pengeriman ABS nya Dan untuk ruang mesin sendiri Dia sudah di-cet warna body Dan cupnya juga sudah di-cet warna body Namun belum ada peredamnya Ini tampilan sampingnya Untuk bannya sendiri Dia memakai bigstone dealer Dengan ukuran 225-65 ring 17 Dia pengeremannya sudah cakram dan ABS Untuk di sekeliling kaca sampingnya Dia sudah dilapis krom Seperti ini Dia dilapis krom samping Dan ini spionnya Dia di-cet Sewarna body Dengan di bawahnya berwarna hitam Dia two tone Berwarna putih dan hitam Dan disini ada lampu sand nya Sipit Dan disini sudah ada telang airnya Untuk candle nya sendiri Dia dicet sewarna body Dan handle belakang juga sama Dan untuk Bahan belakangnya Dia pengeremannya sudah cakram Ini kunci dari Honda CR-V ini Dia untuk membukanya Dan mengunci Disini dia sistem flip Seperti ini Belum Start stop engine Oke Kita langsung Coba lihat Interior nya Untuk door trim sendiri Dia disini masih hard plastik Dan Di bawahnya juga sama Tapi dia beda motif Dan untuk armrest nya Disini sudah Sudah dilapis dengan kulit sintetis Berwarna orange Disini power window 4 Dengan otomatis masih CC driver Ada window lock Door lock Dan electric grid rack Kiri kanan Serta pengaturannya Untuk handle nya Dia berwarna Abu metallic tua Dan Di bawahnya ada Cap holder Serta door pocket Dan speaker Ini untuk Tampilan Depannya Dia sudah Dilapis dengan Kulit sintetis Berwarna Two tone Berwarna Abu dan Orange Untuk pengaturan Tempat duduk nya sendiri Dia masih Manual Ini Reclaiming nya High adjuster Dan Sliding nya Dia masih di bawah sini Dan Ini Pedal gas Dan Rem nya Dia otomatik Dan Di sebelahnya Park brake nya Dia sudah di kaki Untuk Di bawah sini Ada Tuas Bahan bakar Dan Tuas Cup mesin nya Dia di dalam Disini 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 ada Laci penyimpanan Space penyimpanan Kecil Tiga buah Dummy Tombol Dan Ini ada Tombol Econ nya Dan Disini Kisya AC Dengan Penutup Dan Pembuka nya Oke kita coba Naik Di mobil Honda CR-V Ini Untuk Setirnya Sendiri Ya pengaturnya Sudah tilt steering Dan Teleskopik Dan Setirnya Dia palang tiga Seperti ini Dengan Sudah SRS airbag Di bagian Driver Dan di bagian Sisi Penumpang Depan Untuk Di Setirnya Dia ada Tombol Untuk Audio Dan Di sebelah kanan Tombol untuk MID Dan Cruise Control Serta Di sebelah kiri Ada Tuas Untuk Pengaturan Weiser Dan Wepper Dan Di sebelah kanannya Untuk Pengaturan Headlamp Kita Coba Lihat Speedometer Ini Dia Tampilan Speedometer Dia Untuk Di Sisi Belah Kiri Ada RPM Dan Disini Ada Penunjuk Untuk Transmisi Serta Di Tengah Ada Kilometer Dan MID Dia berada Di Tengah Untuk Penunjuk Trip A Trip B Dan Odometer Serta Indikator Bahan Bakar Dan Temperatur Ada Di Sebelah Kanan Untuk Untuk Dashboard Dia Berbahan Hard Plastik Dan Disini Audionya Dia Masih On Dash Jadi Untuk Layar Audionya Dia Misah Di Bagian Atas Sehingga Ketika Dihudupkan Seperti Ini Untuk Tombol Lampu Hazard Disini Untuk Menghidupkan Tombol Tombol Audio Dia Fasilitasnya Ada FM AM CD Dan AUK Serta Untuk Pengaturan AC Dia Masih Sistem Putar Seperti Ini Untuk Pengaturan Defogger Depan Dan Belakang Serta Disini Untuk Tuas Transmisinya Dia Masih Di Atas Di Menyatu Dengan Dashboard Dengan Pengaturan Kebelakang Seperti Ini Ini Pengunci Dan Untuk Di Bawah Ada Socket Lighter Disini Ada Tiga Buah Cap Holder Dan Dua Buah Ruang Penyimpanan Kecil Serta Armrest Dia Bisa Dibuka Dan Di Bawah Ada Laci Dan Ada USB Serta Power Outlet Di Dalam Dan Armrest Nya Juga Bisa Dimaju Mundur Seperti Ini Untuk Disisi Depan Sebagian Driver Disini Ada Laci Penyimpanan Juga Dan Untuk Headrest Dia Sudah High Adjuster Seat Bell Dia Sudah High Adjuster Hand Grip Retract Sun Vaser Dia Sudah Disertai Dengan Kaca Namun Belum Ada Lampunya Disini Ada Tempat Kacamata Dan Lampu Baca Dan Untuk Sun Vaser Bagian Driver Disini Sudah Disertai Dengan Kaca Untuk Spion Dalamnya Dia Sudah Dene Queue Oke Kita Coba Langsung Di Baris Kedua Ini Dia Baris Keduanya Untuk Door trim Dia Masih Hard Plastik Sama Dengan Yang Depan Namun Dia Sudah Ada Kombinasinya Disini Dan Untuk Armrest Dia Sudah Dibungkus Dengan Kulit Sintetis Warna Orange Serta Disini Ada Power Window Dan Handlenya Berwarna Abu Metallic Serta Di bawah Ada Cap Holder Dan Speaker Ini Tampilan Jok Bagian Kedua Dia Sangat Luas Kali Untuk Di Belakang Kursi Driver Dan Penumpang Mungkin Depan Disini Ada Setback Pocket Dan Di Armrest Disini Sudah Ada AC Di Bawah Sini Pengaturan AC Buka Tutup Kisi AC Jadi Di Atas Sini Hanya Ada Lampu Dan Sebelah Kiri Dan Kanan Ada Hand Grip System Retract Serta Disini Ada Hook Untuk Bagian Tengah Sendiri Dia Ada Tiga Titik Head Trash Dia Sudah High Adjuster Serta Di Tengah Buka Sebagai Armrest Dengan Dua Buah Cap Holder Dan Untuk Seed Bell Tentanya Juga Dia Sudah Ada Tiga Titik Disini Sudah Ada Tiga Titik Ini Dia Tampilan Belakang Dari Honda CRP Tahun 2013 Ini Untuk Lampunya Dia Memanjang Seperti Ini Tapi Ada Lekukannya Sampai Bodi Samping Dia Masih Kristal Multi Reflector Dan Di Atas Plat Nomor Disini Ada List Chrome Dengan Lambang Honda Serta Di Belakang Ada Rear Weeper Rear Defoger Dan Spoiler Serta Hemon Stop Lamp Dan Di Atas Ada Antena Untuk Di Bawanya Sendiri Disini Ada Mata Kucing Belum Ada Sensor Parkir Oke Langsung saja Kita Lihat Pegahan Bagasinya Untuk Membukanya Dia Di Bawah Sini Dan Sudah Sistem Tombol Ditekan Serta Di Atas Ini Ada Lampu Plat Nomor Bagasinya Dia Bagasinya Dia Sangat Luas Sekali Sobat Borito Disini Dikarenakan Mobil ini Panjang Dia Hanya Dua Baris Tempat Duduk Sehingga Untuk Bagasinya Dia Sangat Luas Sekali Dan Untuk Di Belakang Sendiri Disini Ada Jaring Ada Jaring Penyimpanan Disini Ada Hook Dan Ini Untuk Membuka Kursi Baris Kedua Apabila Kursi Baris Kedua Ini Ingin Dilipat Untuk Menambah Space Penyimpanan Disini Disini Ada Top Titter Dan Di Atas Ini Ada Lampu Serta Untuk Ban Serap Dia Di Bawah Sini Sini Berserta Dongkrak Ada Space Penyimpanan Dan Toolkit Velg 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 Memakai Velg Alloy Seperti Yang Dipakai Oke Sobat Buat Itu Sekarang Kita Coba Jalan Menggunakan Mobil Honda CR-V Ini Untuk Tarikannya Disini Otomatisnya Sangat Halus Dan Enak Untuk Akselerasinya Juga Dia Cepat Naiknya Dan Yang Pasti Untuk Suspensi Dia Khas Honda Jadi Memang Nyaman Dan Untuk Fitur Yang Lainnya Mungkin Yang Masih Belum Yang Masih Bisa Di Upgrade Untuk Lebih baik Lagi Mungkin Untuk Audionya Bisa Digenti Dengan Yang Audio Layar Sentuh Seperti Sekarang Jadi Menurut Saya Honda CR-V Ini Memang Nyaman Dipakainya Untuk Kaki Kaki Nyaman Untuk Akselerasi Dia Responsif Walaupun Dengan Badan Yang Walaupun Dengan Bodi Yang Besar Tapi Dia Tidak Istilahnya Tidak Boyot Tidak Lambat Walaupun Mobil Ini Hanya 2000 CC Tapi Dia Untuk Kecepatannya Tapi Dia Enak Sekali Untuk Di Bawa Kecepatan Tinggi Juga Ya Mungkin Itu Sebabat Buru Itu Sedikit Saya Mencoba Mobil Ini Yang Pasti Mobil Nyaman Enak Dipakai Untuk Kecepatan Akselerasi Juga Enak Oke Sobat Buru Itu Mungkin Itu Sedikit Review Saya Tentang Honda CR-V Tahun 2013 Ini Bagi Sobat Buru Itu Yang Pernah Memakai Atau Ingin Menambahkan Kita Bisa Ngobrol Di Kolom Komentar Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Video Saya Semoga Bermanfaat Terima Kasih Sub indo by broth3rmax